Pemirsa ratusan supporter kesebelasan Arema FC dilaporkan meninggal dunia, menyusul kerusuhan yang terjadi pasca pertandingan melawan Persebaya Surabaya Sabtu malam. Aremania jeluhkan supporter Arema FC, emosi usai tim kebanggaan mereka kalah tipis 2-3. Ratusan Aremania menyerbu lapangan Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, usai wasit meniup peluit berakhirnya pertandingan. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata untuk memubarkan masa. Supporter yang marah justru merusak empat unit mobil polisi, satu di antaranya hangus dibakar. Akibat kejadian ini, sejumlah supporter fanatik Arema FC dilaporkan meninggal dunia, sementara ratusan lainnya mengalami luka-luka. Dalam kejadian tersebut, terang meninggal 127 orang, dua di antaranya anggota Polri dan 125 yang meninggal di stadion. Ada 34, kemudian yang lain meninggal di rumah sakit pada saat upaya proses penolongan. Lalu ada 13 mobil yang rusak. 10 di antaranya mobil dinas, milik Polri, antaranya mobil patroli, mobil truk bilmok, mobil truk wal, mobil K9, dan juga ada mobil pribadi. Pasti ada 180 orang yang masih dalam proses perawatan. Tadi dia akan pengecekan langsung oleh kami, jadi berkait dengan upaya-upaya penyembuhan kepada yang sedang dirawat. Tragedi sepak bola nasional ini terjadi menyusul kekalahan tuan rumah Arema FC atas Persebaya Surabaya dengan skor 2-3. Kekalahan ini adalah kekalahan pertama. Setelah selama 23 tahun Arema FC selalu berhasil mengalahkan Persebaya saat bertanding di Malang. Nur Ramadan, Mabarkan dari Kempatan Malang, Jawa Timur.